Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini sedudur langsung kita praktekkan penggunaan fungisida natifu untuk pengendalian patek pada tanaman cabai kita dan penggunaan fungisida natifu itu tentunya kita kombinasikan dengan beberapa amunisi kita yang lain ada insektisida dan ada juga fungisida yang lain dan dulur sebelum kita membahas tentang pengendalian pateknya lebih lanjut maka sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu proses pengadukan atau pencampuran fungisida natifunya beserta dengan insektisida dan lainnya yuk sedulur ikuti saja selengkapnya pertama sekali sedulur untuk natifu sendiri ini akan kita pergunakan pada penyemprotan kali ini satu saset 12,5 gram ini kita pergunakan untuk satu tangki penyemprotan dan dia ini lur untuk fungisida natifu dalam hal pengendalian patek ada dua pilihan dosis yang bisa kita pergunakan pertama ketika pateknya tidak terlalu parah 12,5 gram ini bisa kita pergunakan untuk dua tangki penyemprotan dan hari ini karena patek tanaman cabai kami menurut kami sudah sedikit berbahaya maka penggunaannya pada hari ini kita gunakan satu saset 12,5 gram ini untuk satu tangki penyemprotan nah seperti ini lur ini satu saset 12,5 gram dan kita pergunakan untuk satu tangki penyemprotan diaduk terlebih dahulu biar setiap butiran dari natifunya tercampur secara merata di dalam cairan kombinasi kita baru kemudian kita tambahkan yang lainnya nah kemudian yang kedua dulur untuk mempercepat proses penyembuhan daripada patek tentunya kita kembali menggunakan fungisida tembaga yang ini adalah fungisida kontak dan namanya kuprosat ini kita pergunakan lebih kurang dua tutup botolnya untuk satu tangki penyemprotan nah begitu juga dengan fungisida kuprosat ini lur ketika pateknya tidak terlalu parah biar ini cukup kita gunakan satu tutup botol untuk satu tangki penyemprotan hari ini yang kita pergunakan adalah dua tutup botolnya untuk satu tangki penyemprotan satu dua nah ini kan sudah kami campurkan fungisida kuprosatnya dengan fungisida natifo dan ini diaduk terlebih dahulu kemudian selanjutnya lur kita tambahkan juga kalsium seperti ini lur nah kalsium seperti ini ini kita tambahkan juga dan ini sudah rutin kita pergunakan dan biasanya kita tambahkan pula dengan magnesium sulfat namun karena hari ini penyemprotan kami termasuk tadakan manusia sulfatnya sudah habis tidak kita pergunakan nah kalsium ini lur kita tambahkan dua sendok makan saja untuk satu tangki penyemprotan pada kondisi penyemprotan hari ini oke dua sendok makan nah satu dua dan diaduk kembali lur diaduk kembali sampai merata kemudian ditambahkan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita kemudian dulur selanjutnya amunisi rutin yang wajib menurut kami itu adalah insektisida abamectin ini untuk pengendalian keriting bisa juga untuk mengendalikan kutu-kutuan pada tanaman jabi kita nah penggunaan abamectin ini kuimax untuk penyemprotan hari ini kita pergunakan lebih kurang 15 mili untuk satu tangki penyemprotan 15 mili stop oke 15 mili dan ini kita aduk kembali kemudian yang terakhir lur ini tidak terlalu banyak yang kita pergunakan hari ini yang terakhir kita tambahkan imidacloprid untuk membantu atau memperkuat kerja dari abamectin tadi dan imidacloprid yang kita pilih adalah sanvidor dan yang kita berikan hari ini sanvidor ini hanya satu tutup botolnya saja semua masih baru lur dan selesai dulur nah seperti ini sudah selesai diaduk sampai merata baru kemudian dituangkan ke tangki penyemprotan kita kenapa kami lebih sering melakukan proses pengadukan pesticida seperti ini karena ini adalah metode paling efektif agar setiap pesticida yang kita gunakan itu bisa berfungsi secara maksimal karena perhatikan disini banyak yang seperti ini ada kalsiumnya kemudian ada butiran nativo kemudian ada kuprosat dan juga ada abamectin yang ini lebih lengket maka jika semuanya ini tidak kita lakukan proses pengadukan seperti ini artinya langsung kita masukkan ke tangki penyemprotan dikhawatirkan akan terjadi pembentukan endapan-endapan yang kemudian bisa menyebabkan penyempatan pada najol tangki kita maka proses pengadukan seperti ini dengan jumlah air itu minimal 5 literan ini sudah 10 literan akan jauh lebih efektif dan kemudian untuk penyemprotan nyalur dilakukan secara merata diusahakan agar bisa mengenai setiap bahagian daripada tanaman cabai kita diusahakan agar bisa mengenai setiap kuah tanaman cabai kita apakah itu yang sudah memerah ataupun yang belum memerah nah kenapa demikian kan seharusnya fungisida natifu itu adalah sistemik yang dia mampu meresap dan masuk ke caharingan tanaman kita kenapa pula harus dilakukan penyemprotan secara menyeluruh pertama sekali tentunya karena ada fungisida kuprosat yang dia bekerja secara kontak dan fungisida yang bekerja secara kontak itu akan langsung membunuh sasarannya ketika penyemprotan kita itu mengenai sasaran nah kerja daripada fungisida kuprosat itu adalah untuk mempercepat proses penyembuhan dari busuk rantingnya sementara fungisida natifu selain dapat membunuh langsung si jamur penyebab patek kemudian juga dia melindungi tanaman kita melindungi buah yang belum terserang lalu dulu seberapa seringkah fungisida natifu ini harus kita pergunakan untuk pengendalian patek seperti ini menurut kami lor itu tidak ada satu ketentuan khusus yang memperbolehkan fungisida natifu ini untuk hanya kita pergunakan misal satu dua kali saja dengan interval tiga empat hari sekali tidak ada ketentuan seperti itu lor artinya pada kondisi tanaman yang sudah terserang patek parah seperti ini ini sudah cukup luar biasa sekali serangannya maka penggunaan fungisida natifu ini terus kami kerjakan terus kami berikan bahkan dengan interval yang sudah sangat rapat sekali hanya saja lor ketika proses penggunaannya seperti tadi ada fungisida natifu kemudian ada kuprosat dengan kondisi patek yang parah-parah seperti ini tentunya kami memilih fungisida rollingan lainnya pada penyemprotan berikutnya misalkan begini lor hari ini kita lakukan penyemprotan fungisida natifu dan kuprosat dengan dosis yang lumayan tinggi kemudian lusanya kita rolling dengan fungisida lain dari golongan triazole yang memiliki pandavif yang sedikit berbeda katakan semisal amistartop semisal dengan fungisida semisal dengan ajos dan sebagainya yang kemudian kita gandingkan dengan fungisida chlorothalonil dengan merek dagang apa saja dan berselang satu hari setelah penyemprotan fungisida rollingan tersebut kembali kita mainkan fungisida natifu seperti tadi nah dari penggunaan atau dari tata cara proses pengendalian patek seperti ini dengan metode yang kita terapkan seperti itu apakah tanaman cabai kita benar-benar bisa terlindungi dari patek dan seberapa jauh proses penyembuhannya nah dari apa yang kami alami lor yang semulanya sudah terserang seperti ini cukup banyak sekali sudah mendekati angka di atas 30% dan dengan pengendalian rutin seperti ini lor perhatikan sendiri buah-buah yang tersisa ini masih bagus-bagus lor tidak ada serangan patek soal buah yang kecil ini berbeda pembahasannya dengan fungsi daripada fungisida natifu untuk pengendalian patek nah seperti ini lor ini luar biasa bahkan kondisinya sekarang bisa kami pastikan serangan pateknya sudah berada di sekitaran 10% saja tidak melebihi 15% dan itu pun kami buktikan pada saat proses petikannya sekalipun dengan tanaman yang sudah sangat tua seperti ini namun dari petikannya katakan dari kemarin itu petikan kami 50 kg sementara patek yang kami buang itu sekitar 4 kg saja sementara untuk petikan-petikan sebelumnya ketika sebelum kita tangani dengan serius si pateknya ini angka pateknya jauh lebih banyak yang kita buang dan demikian lor yang dapat kami sampaikan yang dapat kami berikan gambaran langsung mengenai penggunaan fungisida natifu untuk pengendalian patek dan mungkin jika patek ini belum juga sembuh akan terus kita gunakan sampai beberapa kali lagi ke depannya lor mengingat buahnya masih ada sekalipun tidak terlalu banyak baik lor, terima kasih atas perhatiannya kami cabut diri kami akhiri saja selamat beraktifitas semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya dan salam hormat dari kami assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati